Intro Oke bros, jadi kali ini ini kita nggak Samori ya, nah sebelumnya kita udah review Ninja kuning punya si Randi ya, nah jadi kali ini kita akan review Ninja biru punya si Pandi Oke langsung aja kita tanya-tanya dan kita panggilkan ownernya, oke, ini dia orangnya ya, Pandi Apa kabar man? Wanya, udah lama kita nggak Samori ya? Makin apa dia, makin subur Halo guys Siapa yang nama itu? K***** Iya Oke Pan ini motor tahun berapa Pan? Ninja tahun berapa? Tahun 2005 Tahun 2005, ini basicnya Ninja apa? Ninja Kiss ya? Ninja Kiss Ninja Kiss lah ya Kira-kira untuk speknya? Kalau untuk spek sih blok masih standar sih Tuh standar ya, belum ada dua ya Wah ada penampangan di belakang Aduh Aduh Aduh, memang banyak sekali gue udah anuger ya Untuk speknya Pan? Untuk spek, dia kalau blok masih standar ya Masih power on pabrik Bukan pabrik ya Tapi untuk main jet sama pilot jet itu udah diperbesar Diperbesar ya Berarti ini Pandi sendiri yang apa ya? Ya, style sendiri Setel sendiri ya Tapi ini... Cukup kencang loh ini? Serius? Kemarin kemana tuh masih... Apa ya masih... Powernya tuh menurut aku masih standar lah gitu kan? Masih masih... Masih belum wah-wah kali lah ya? Masih jauh lah dulu Sebenarnya kita udah pernasan muri juga Yang terakhir ini udah pernasan muri Dan powernya memang joss ya? Setelah diracik oleh Pandi sendiri ya kan Powernya jadi lebih kayak... Lebih kayak mau gitu kan? Tuh... Atasnya lebih ngisi lah gitu kan? Loh, selain itu pengapian ada yang diubah Pan? Ada... Spoolnya udah di gulung mbak D Oh di gulung... Itu bisa dibilang sama kayak Randi juga udah kayak dinaikkan lah gitu ya? Ya dinaikkan apinya Itu sebenarnya ngaruh gak sih pengapian kalau menurut Pandi? Ngaruh kali, ngaruh gitu ya? Ya karena dia... Lebih... Kalau udah di gulung itu... Responnya lebih cepat Respon itu tenaga power bawah atau atas itu? Power bawah, power atas Oh lebih ngisi gitu ya? Ya lebih ngisi ya Terus pun dia kayak... Enak lah... Tarikannya pun terkosong Minyaknya... Konsumsi bahan bakar dia gimana? Lumayan lah Naik dikit lah ya kan? Namanya pun kalau misalnya... Apinya makin gede pasti power ininya pun... Pasti gas gini... Duit... 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 Boros... Agak boros ya Kalau orang Medan bilang... Setelan basah Setelan basah ya... Oke oke... Nah terus lagi-lagi memang ini... Namanya juga Ninja Medan ya... Setelan Medan lagi bro Memang style Ninja tuh rata-rata kayak gini bro ya... Eh... Tanya... Dia lebih ke... Setelanya kayak... Enggak pakai speedometer gitu kan... Bannya... Bannya... Jari-jari lingkar 17 ya kan... Terus... Hampir... Ini masih bisa dibilang... Masih... Standar 8 ya... Standar... Cuman berarti untuk harian adalah berarti gitu ya... Hmm... Pakai motor ini berapa lama Pak? Ini sudah gue pegang selama 8 tahun... Uuh... Lama juga ya... Berarti aku yang masih pemula nih... Di Duota... Kalau... Pandi sama Randi udah kayaknya udah... Ngertilah ya... Karena kayaknya... Aku belajar juga sama orang ini... Hehehe... Karena Bang belum terlalu paham sih... Aku masih Merang Duota masih baru Pan... Oh iya iya... Masih baru lah kan... Tadi... Belum ngerti-ngertilah tentang Duota gitu... Tapi saya motor si Pandi sama Randi... Yang kuning ya sama ini... Wah... Sama-sama kencang tergantung Joki sih... Kalau gue bilang... Saya memang gak berani tidur-tidur... Oh iya iya... Cuman... Ya... Namanya juga masih juga muda... Ya... Kalau misal dipancing... Ya... Hahaha... Ada gak diubah selain itu... Selain... Selain mesin lah gitu... Bodinya... Bodinya udah diubah lah ya... Bodinya udah lama nih... Udah lama ya... Tapi ya itulah... Ini masih... Apalah ya... Namanya juga untuk harian ya kan... Iya... 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 Masih zamannya itu Airbrush... Airbrush ya... Kalau sekarang udah gak lagi lah ya kan... Hanya nanti ini... Mau si... Dicet ulang... Dicet ulang lagi lah ya... Dibaratnya... Distabilkan lah... Restorasi lah ya kan... Iya... Betul-betul... Ini untuk... Gear belakang kurang berapa depan... Gear belakang ini kurangnya besar ya... 40... 40 ya... 40 depan... Depan... 15... 15 ya... Nah ini terus... Eh... Meninja-menja juga... Dia kebanyakan di krum-krum belakangnya... Ini salah satu... Selemetan juga... Gak pake... Gak pake lampu belakang... Tapi di krum... Waktu dulu itu ya... Kayak gini... Memang kayak gini lah ya... Gak ada lampu belakang... Ini juga tidak ada... Oh iya ini gak ada juga ya... Itu juga gak ada... Cuman itu... Namanya aja... Memang kaya gitu... Kalau di Medan... Memang kebanyakan kita gitu sepan... Tapi sekarang udah... Sudah mulai kembali ya... Kalau... Terus satu lagi... Kalau Medan itu... Kebanyakan... Kerum-kerum... Ya kan... Terus... Ban belakangnya kayak gini... Kaya kayak 끼... Punya si pandi... Tahu ya kan... Tahu... Lingkar 17 ya kan... nah itu sih jadi ini banyak ukuran 250 ya 250 bantau ya 250 ya ini udah apa ya cakram belakang tapi ninja-nya enggak ngekis enggak sakram sebetulnya ada yang cakram Oh ini memang bawa cakram umum cakram ada baru dia saya enggak tahu ya jadi ini punya pandu udah sakram ya untuk kenalpon selesornya diganti selesor ganti ini selesor apa nih ini selesor apa nih tahun 2010 ini SS ya Oh perbedaannya lebih besar selesor buat ya mana yang ini lambung lambung ninja kisah dan lambungnya masuknya masuknya agak ininya di rumah gitu ini agak tambah tambah-tambah plat sini ya pastuh uh oh iya depannya betul-betul berarti untuk overall ini masih bisa dibilang ninja standar lah waktifannya dari spek semuanya masih standar semua ya kan enggak ada yang diubah kalau udah di chat baru kita ah ini PRnya ya tadi PR ini masih pandi katanya nanti memang kondisinya lagi masih tahu sendiri lah ya kan nanti katanya si Panti mau ada proyek untuk restorasi ninja kisnya kita tunggu nanti ya kan kita terlibat kembali ya kan nah itu berubah ya Oke mungkin ada di bre review kita ninja kis biru milik si Panti pada kali ini Nah kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang motor ini bisa nanti cek juga IG si Panti ya kan nanti saya buat di bawah nama IG nya temen-temen bisa cek ya kan mana tau kalian mana tau mau nanya apa tentang ini ya kan kan bisa langsung nanya ownernya langsung ya oke mungkin sekian bre video saya kali ini kalau kalian suka video seperti ini jangan lupa tekan like share dan subscribe see you in next time video bye bye selamat menikmati selamat menikmati